Hai semuanya balik lagi di channel YouTube Karel Aku mau nge-review makanan Kalian penasaran gak sih ini tuh makanan apa? Ini tuh super duper hits yang ngantrinya berjam-jam Ah pokoknya ini spektakuler banget deh Ini tuh salah satu makanan dari Selegram Mau tau Selegram ini siapa? Sebenernya bungkusnya gak putih kayak gini Harusnya bungkusnya tuh kayak ada tulisan ngikan Terus ada ikannya disini gitu loh Tapi ini bungkusnya putih tapi percaya deh Ini tuh ngikan Tapi kali ini aku mau nge-review gak sendirian Karena ini ada dua box Jadi aku mau nge-review bareng temen aku Jadi kali ini kita mau nge-review makanan This is for you And this is for me Ini tuh Nih liat gitu Ini beneran ngikan nih Buktinya adalah Ininya Ada tulisan ngikannya Jadi ini katanya nasinya enak banget Gap Wow Magic Ini tuh Ini nasinya Hidangnya terus Ini sambalnya kalian bisa lihat sambalnya Ini sambal Kita pilih sambal merchan Eh kok merchan Merchan Ini sambalnya Dan aku udah gak sabar banget Buat taro Oke Buat makan alias Ini 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 Agak Kayak gitu Oh my god Look at that Oh 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 Sampai Cuma Cuma Satu lagi Kalau mau nambah tuh Sampai Kita coba ya Ini Gue gak suka tambal enak ini kandori ya tambal enak banget tambal enak banget sumpah nih saya love ya nasinya begini masa makannya begini enak sumpah nggak bohong ternyata pantasan orang rela ngantri berjam-jam ini kita makan nasi pake sambalnya pake ikannya tapi buat aku sambalnya kurang kurang banyak tapi ini tuh apa ya maksudnya cabain yang tuh gini ada tarung nggak ada tarung sih ini kulit bisa kulit sih ini kayak kulit gitu loh kulit ayam ini tau ini nggak ada saya nggak ada kayak ada dagingnya gitu jadi di dalam sambalnya tuh ada kayak daging ayamnya gitu ya perasaan yang review nggak ada yang menemukan itu ya tapi jantungnya sampai tadi ada dagingnya nasinya nasi liwat hmm hmm cepat suku canu ini ada cabainnya ada cabainnya di nasi hmm 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 ini mau aku suapin nggak hmm hmm yang aku suapin ya sayang yang lebar ini soalnya gede ayah hmm ayah 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 Nah aku tuh mau kasih tau ke kalian kalo nasinya aja tuh enak banget enak sih tapi dikit eh perasaan kan tulisannya Rp19.000 ya kok gue belinya 23 ya di gojek iya Okin tuh emang sengaja harganya di bawah 20 jadi Rp19.000 berarti biaya gojeknya segitu Rp3.000 Rp4.000 Buat harganya yang Rp20.000 sih Rp20.000 ya cuma Rp20.000 itu kalau kalian beli langsung ke sana nggak pakai gojek kanannya kita pakai gojek online yaitu grab food nggak apalah nih ini adalah nasi terakhir ada dagingnya gitu loh gue nggak tahu daging apaan seseorang kan ini ikan iya di sambalnya kok ada dagingnya gitu kan salahnya kita adalah nggak beli ini adalah suapan terakhir aku dan kayaknya nanti aku beli lagi mau coba warna-warna mau coba sambil lainnya ini adalah suapan terakhir aku dan kayaknya nanti aku beli lagi mau coba warna-warna mau coba sambil lain temen gua tuh malah terakhir banget pembukaan nggak ikut di tengah-tengah kabur maaf ya soalnya kayak udah keringetan mohon maaf kalau kalian berada di sini kalian lakan-lakan merasakan hal yang sama abis eh jatuh ada yang 1-10 nah jatuh nah jatuh nah jatuh nah jatuh nah jatuh coba aja tuh nggak yang kayak gini yang sebelumnya yang 15 bulet yang lalu kau jadi reviewnya ini ratenya itu 1-10 8 lah worth it sama harganya ya yang dibawa 20 ribu walaupun dibawanya 19 ribu berapa banget ya terus sambilnya kurang pedes iya buat gue pecinta pedes itu kurang pedes dan kurang banyak terus kalau buat porsi kurang banyak eh 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 20 ribu malah iya sih tapi emang 20 ribu jadi overall enak terus keriuknya enak porsinya emang kurang banyak tapi cukup kok buat perut-perut kecil kayak aku kecuali perutnya Gaby itu nggak cukup terus sambalnya juga pas di akhir baru kayak pas dimakan tapi nggak terlalu seperti itu gitu gini emak banget ini tuh hahaha jadi ini tuh youtube pertama aku soal makanan kalau jadi makannya reviewnya tuh masih ecek-ecek gitu kalau aku pengen banget reviewnya hahaha hahaha mohon maaf ya kalau reviewnya semua orang udah makan mcd kalau misalnya belum pernah makan mcd gue rasa kayak nggak ada ya baru lahir umur 1 tahun iya pedalaman juga nggak nonton youtube gue iya nggak iya tapi kan review hahaha tapi boleh juga sih iya kan cemta ada menu baru dan kayak mereka tuh pengen upgrade banget nggak kayak gue iya kan jadi dia sebaru gajinya buat neng oke sekian youtube aku thank you for watching don't forget to like comment and subscribe channel youtube aku dan jangan lupa juga untuk follow instagram aku at mulia malia dan instagram temen aku at gabrielya valerian aku tulis di bawah sini follow tau jangan lupa di follow ya untuk informasi lagi lanjut bye see you bye bye